Pemirsa kecelakaan truk maut di jalan Raya Sumedang, Bandung atau tepatnya di jalan ataupun juga di depan alun-alun Tanjung Sari Sumedang bertambah menjadi dua orang. Sebelumnya pihak kepolisian menyatakan satu korban meninggal di lokasi kejadian. Korban yang ditangani pihak RSUD meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Humas RSUD Sumedang Arli Ediwan mengatakan sampai jam 6 sore 1 Desember 2020, pihaknya menerima empat korban kecelakaan di alun-alun Tanjung Sari. Namun salah seorang diantaranya meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Data yang masuk ke rumah sakit setelahkan yang saya inginkan. Sementara ini pasien yang masuk ke rumah sakit ada tiga orang. Satu orang meninggal dunia setelah sakit rumah sakit, dua orang dalam kawasan. Dari tadi hasil diadunan saya dokter memang ada beberapa luka robek di sakit dan di kepala. Selain sedang dalam penanganan, satu pasien lainnya ada keluhan seperti trauma di sakit. Sakit mungkin sama pesanan. Menurut informasi dari lapangan, tadi dari petugas sukses masjidnya memang lebih dari lima orang. Tapi kami baru menerima pasien kurang lebih tiga orang sampai jam 6 sore. Lalu gitu, pas kejadian gak tau. Gak tau ini ada apa kok gitu. Udah pada banyak orang di depan apa aku udah didudukin, dikasih minum. Ini ada apa gitu. Eh mau pernah apa sakit ada saya gitu. Udah bu, ayo kita masuk di dudukin. Di bawah rumah sakit udah gitu aja. Gak ingin buku kepencet di depan udah. Urusan ibu mengini kaki ke titik. Korban meninggal dunia langsung dijemput pihak keluarga untuk disemayamkan. Sementara korban luka-luka masih mendapatkan perawatan intensif dari pihak RSUD Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV